Hamdi Maulana, putra sulung Dr. Maulana dan Dr. Nadia, menjadi juara satu di ajang Festival Anak Soleh Indonesia tingkat Provinsi Jambi tahun 2017. Hamdi yang masih menampu pendidikan kelas 2 Madrasa Sanawiyah ini menjuarai Lomba Cerama Agama Bahasa Indonesia. Hamdi mewakili rumah tahfiz Raihana Maulidia dan juga kafila perwakilan Kota Jambi. Di usianya yang ke-13 tahun ini, sejumlah prestasi telah diraih Hamdi Maulana. Sebelumnya, Hamdi keluar sebagai juara satu di fase tingkat Kota Jambi. Peran orang tua yakni Dr. Maulana dan Dr. Nadia dalam menanamkan ilmu agama menjadi kunci keberhasilan Hamdi. Sebab sejak kecil Hamdi terus dibina di sekolah Islam dan di rumah tahfiz Raihana Maulidia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan saya sebuah kemenangan pada ajang Festival Anak Soleh kali ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Mama dan Papa yang telah selalu men-support dan memberi doa untuk saya selama ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Ustaz Ustadz yang telah membimbing saya selama ini di rumah tahfiz Raihana Maulidia dan juga Ustaz Usman Al-Qurais. Semoga ke depan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan juga bisa memberikan contoh kepada adik-adik dan mungkin prestasi yang lebih baik. Prestasi ini tentunya menjadi kebanggaan bagi Dr. Maulana dan sang istri. Dr. Maulana berharap prestasi terus ditingkatkan dan menjadi motivasi bagi santri-santriwati di kota Jambi. Khususnya motivasi bagi santri di rumah tahfiz Raihana Maulidia untuk memacu semangat belajar. Ya tentu sebagai orang tua rasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahagia sekali karena semua orang tua selalu meniminkan anaknya menjadi anak-anak soleh. Anak soleh ini adalah investasi dunia dan investasi akhirat. Sebagai anak soleh yang akan meluangkan terus walaupun kami orang tuanya nanti sudah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu saya seraku pemilik dan pembina rumah tahfiz Raihana Maulidia rasa bersyukur dan kemudian ini menjadi motivasi bagi seluruh santri Raihana Maulidia rumah tahfiz untuk senantiasa belajar meningkatkan pengetahuan agama, menghafalkan Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan istiqomah. Terus belajar sehingga menjadi anak-anak yang mengahami ilmu agama dengan baik dan ilmu dunia dengan baik.